Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan dapur bunda siska hari ini dapur bunda siska mau berbagai resep masak bolu pandan kukus yang sangat simple ya teman-teman ini lembut banget, rasanya pandan dan santannya itu terasa banget yuk kita langsung ke bantan tuturannya ini bahan banyak, 1 kuning telur 110 gram gula pasir 25 gram santan ini santal kentang, santal kare itu ya teman-teman 140 ml air bersih pasta pandan 22 gram gula pasir 125 gram terigu dan sedikit garam 45 ml minyak goreng soda kue dan baking powder ini vanili bubuk setelah itu kita rebus gula pasirnya tadi ini yang 110 gram ya teman-teman kita rebus dengan santan kita rebus sampai gulanya itu larut saja kita aduk ini nyalakan api ya teman-teman nyalakan api sedang setelah itu ditaruh pasta pandan ini setengah sendok teh tambahkan lagi setengah sendok teh jadi semuanya 1 sendok teh ya teman-teman kemudian kita rebus sampai gulanya itu larut karena saya tidak punya pandan yang asli ya teman-teman jadi saya pakai pandan pasta saja setelah itu saya tuang ke mangkok lalu dinginkan sampai benar-benar dingin nanti bisa dipakai ya teman-teman nah seperti ini setelah itu saya kocok kuning telur dan gula yang 22 gram tadi saya kocok sampai benar-benar gulanya itu larut nah seperti ini saya sisihkan dulu kemudian tepung terigu saya saring ini tadi tepung terigunya ditaruh sedikit garam ya teman-teman ini disaring supaya nanti tidak bergerindil 1.4 sendok teh soda kue dan 1.4 sendok teh baking powder kita saring semuanya kemudian ini saya pakai cup yang pakai moving itu ya teman-teman saya potong saya sisakan sedikit lalu saya lubang yang bawahnya itu seperti ini supaya nanti apinya itu bisa naik ke atas supaya nanti mudah untuk mengungkusnya karena saya tidak punya cetakan yang lubang itu nah seperti ini simpel banget ya teman-teman kemudian rebusan pandan pasta pandan dan santan sudah benar-benar dingin lalu saya tuang ke dalam tepung terigu saya aduk seperti ini kemudian tuang adonan telur tadi tuang jadi satu ini sambil menyiapkan air untuk mengungkus ya teman-teman kemudian saya aduk sampai benar-benar melata dan licin kalau kalian punya mixer boleh pakai mixer ya teman-teman soalnya saya tidak punya jadi saya pakai manual saja terakhir saya taruh minyak goreng ini minyak yang belum dipakai ya teman-teman maksudnya minyak yang bersih belum dipakai kemudian saya aduk sampai benar-benar merata dan tidak bergerindil saya aduk lagi pakai sendok nah ini sudah sangat licin banget ya teman-teman ini sudah bisa dicetak di cup kertas yang sudah saya siapkan tadi adonan tadi saya tuang di gelas saja soalnya saya tidak punya takaran yang lancip itu saya tuang sampai penuh ya teman-teman supaya nanti bisa merekah tambah satu lagi ini cuma jadi empat teman-teman sekarang air sudah mendidih lalu kita kukus kukus kira-kira 18 menit ya teman-teman ini pakai api besar lalu saya tutup ini apinya sangat besar banget ya teman-teman dan paling besar sekarang sudah 8 menit sudah merekah seperti ini teman-teman kemudian kita kukus sampai 18 menit lalu kita angkat nah ini teman-teman cantik banget kan sangat merekah oh ya teman-teman tadi kan 4 cup yang satu itu mekarnya over jadi patah jadi tidak saya pasang disini ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton video saya kalau kalian suka dengan video saya jangan lupa subscribe ya like, komen, dan share ke media sosial dan kalian punya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye